Heboh mobil pejabat masuk tenda pengungsi gempa Cianjur. Viral beredar sebuah foto yang menggambarkan mobil dinas di dalam tenda pengungsi bertuliskan posko bantuan, yang seharusnya untuk para pengungsi gempa Cianjur. Foto tersebut langsung beredar luas karena saat ini para pengungsi masih dalam kondisi prihatin tenda terpalnya bocor saat hujan di lokasi terdampak. Komentar tak sedap pun langsung bermunculan. Pasal entah pengungsi gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih banyak yang membutuhkan. Tenda bantuan malah digunakan tempat berteduh mobil dinas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapelit Bangda. Kabupaten Cianjur, tenda bantuan berwarna putih itu berasal dari salah satu produsen mobil ternama. Mobil dinas yang diparkir di dalam tenda bantuan tersebut terlihat di halaman parkir belakang kantor Bapelit Bangda. Di bawah tenda itu terparkir mobil dinas pelat merah Kijang Innova bernomor polisi F-1587W, Saat dikonfirmasi Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Cianjur, Deddy Supriyadi, mengaku tidak tahu dan menduga itu kelakuan sopirnya yang memarkirkan kendaraan. Ia mengatakan, tak mengetahui kendaraan dinasnya yang biasa dipakai sehari-hari terparkir di bawah tenda bantuan. Ia juga mengaku kaget mendapati foto beredar berkaitan dengan kendaraan dinasnya. Deddy menduga hal itu dilakukan sopirnya. Ia mengaku sudah menegur yang bersangkutan. Deddy menjelaskan tenda sudah terpasang sepekan pasca gempa. Sedianya tenda dipasang sebagai tempat bekerja pegawai Bapelit Bangda lantaran bangunan lantai 3 di gedung kantor ikut terdampak gempa bermagnitudo 5,6. Deddy pun meminta maaf atas insiden tersebut. Ia berharap kejadian tak terulang. Menurut Deddy saat ini tenda sudah dibongkar. Tendanya sudah diserah terimakan ke Satpol PP untuk selanjutnya didistribusikan untuk masyarakat di Desa Sarampat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!